Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari Prodi SRI Teknologi Requesa Multimedia dan di tiga pemotelan, maupun rekan-rekan mahasiswa dari Prodi lainnya yang sedang melaksanakan margam satu semester di periode ganjil tahun ajaran 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Mbak Jiji dari LKM TELU. Di kegiatan sore hari ini yang diselenggarkan oleh LKM, di sini sudah ada Mbak Alit, dari Uni Organis Komis Kita dan juga Kepala Urusan dari Layan Kerjasama dan Banggung, Anda Idul di Negara Finambufer. Tujuan kegiatan hari ini adalah untuk membantu teman-teman mempersiapkan berkas akhir laporan magagam yang akan dikentukan pada 19-20 Januari 2018 ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan pada hari ini, ini teman-teman dikenalkan untuk bertanggung jawab pada Kepala Urusan Layanan Kerjasama dan Banggung, Ibu Ida Gartina Hussein. Pada Bu Ida, waktu dan pekat kami persilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya. Terdengar, mohon maaf saya off-cam karena kameranya udah error ya. Udah berapa kali nyalain, mati lagi, mati lagi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. khususnya mahasiswa peserta magang satu semester ya di semester ganjil 2023 dan mungkin nanti ada juga yang hadir dari serta magang satu semester di genap 2023 khusus untuk prodi D3 PH dan prodi D4 TRM. Jadi tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi ini, sosialisasi ini kan sering ya disampaikan oleh LKM tiap semester ya pemberkasan ini ya penyampaian atau workshop pemberkasan pengumpulan berkas. Ini dikarenakan pada saat mengumpulkan berkas itu mahasiswa masih bingung ya meskipun aturannya udah ada tapi tetap harus disampaikan memang ya secara langsung ya secara online langsung tapi online gitu ya. Dari LKM ke mahasiswa gunanya ya untuk memperjelas ya memperjelas aturan pengumpulan dokumen apa saja yang harus dikumpulkan kemudian nanti ada tenggak waktu ya atau ada tanggal deadline yang mungkin disampaikan oleh staff kami. Sehingga saya harap semua mahasiswa yang disini menyimak ya. Jadi nanti pada saat pengumpulan berkas itu kalaupun ada pertanyaan itu mungkin pertanyaan yang minor gitu ya. Tidak ada kesalahpahaman, oh saya pikir begini, saya pikir begitu padahal sudah disampaikan pada saat workshop. Jadi harapan kami ya mahasiswa yang hadir di workshop hari ini, di workshop pengumpulan berkas magang itu bisa menyimak dengan baik kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Sehingga nanti tidak blank lagi ya dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian bentuknya seperti apa atau template-nya seperti apa, kemudian nanti link-nya kemana gitu ya. Nanti kan disampaikan juga. Setelah itu terakhir yang tidak salah, tidak kalah penting adalah deadline ya. Tanggal-tanggal penting yang nanti akan disampaikan oleh staff kami ya di LKM. Nah ada pun kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan silahkan ya mungkin langsung ke LKM, namun ya tentu kan tidak terlalu banyak ya harapan kami karena kan penjelasannya disampaikan pada hari ini. Jadi tujuannya tadi sudah jelas ya menyampaikan secara langsung, secara online ya langsung tapi online kepada mahasiswa tentang dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kemudian template-nya atau bentuk dokumennya seperti apa, mungkin nanti link-nya juga disampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tanggal ya, tanggal-tanggal deadline yang harus dipatuhi oleh mahasiswa. Nah tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa yang nanti terlambat mengumpulkan dokumen itu ada sanksi dari kami ya. Nah contohnya nanti sanksinya mungkin disampaikan ya. Kalau saya sampaikan sekarang contohnya ya di semester lalu itu ada pengurangan nilai gitu ya, misalnya upgrade, downgrade ya namanya downgrade. Harusnya dia AB tapi downgrade satu nilai mutu ke bawah jadi B misalnya. Atau harusnya dia A tapi downgrade gitu ya. Namun itu keputusan downgrade-nya itu tentu sudah didisusikan antara LKM, dosen pembimbing gitu ya. Jadi bukan keputusan LKM sendiri ya. Kita main downgrade gitu ya, enggak ya. Tapi sanksi itu kita sudah sampaikan ke pembimbing dan sudah atas pertentuan pembimbing juga ya, pembimbing magang. Sehingga disetujui bersama gitu ya. Nah itu salah satu konsekuensi yang mungkin harus dihadapi mahasiswa kalau terlambat. Makanya deadline itu juga harus dipatuhi ya tanggal deadline-nya. Nah biasanya mahasiswa itu apa yang menjadi hal-hal yang apa ya mungkin luput ya dari perhatian mahasiswa itu adalah template ya. Misalnya template-nya tidak sesuai atau sudah mengumpulkan laporan tapi kurang tanda tangan gitu ya. Atau yang paling penting ya tadi saya sampaikan itu tanggal ya. Tanggal deadline pengumpulan. Nah kira-kira seperti itu. Nah mungkin harapan saya ya mahasiswa yang ada di sini bisa menyimak dengan baik ya. Apa yang disampaikan. Nah mohon nanti Mbak Alit pada saat menyampaikan juga jangan terlalu cepat ya. Biasanya Mbak Alit kalau ngomong cepat-cepat. Karena dia dari semester ke semester menyampaikan hal yang sama. Bayangkan ya mungkin udah di luar kepala juga sih ya. Mbak Alit itu udah hafal ya. Sampai ke detilnya ya sampai ke detilnya sehingga dia cepat tetap-tetap nanti minta tolong mungkin tidak terlalu cepat khususnya yang poin-poin penting ya. Dan juga bagian ke tanggal ya. Ya mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selamat menyimak ya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ina atas sambutannya. Baiklah selanjutnya kita langsung saja ke acara ini teman-teman semua yaitu pemaparan mengenai pembekalan. Pengumpulan berkas akhir untuk periode magang ganjil 2003-2024. Pada Mbak Alit waktu dan tempat kami silakan. Mohon maaf sebelumnya Mbak Alit. Kita dokumentasi dulu ya teman-teman. Dokumentasi dulu. Kumpung ini masih banyak yang bergabung. Kautirin nanti di menjelang akhir. Ada beberapa yang izin. Kita boleh dokumentasi dulu ya. On cam tanpa background juga enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak memungkinkan. Yang penting on cam dulu deh. Kalau yang memungkinkan pakai background, boleh pakai background. Oke baik. Kita hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Oke sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke baik. Terima kasih teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Mohon maaf, menyimak. Mangga Mbak Alit. Siap. Terima kasih banyak Mbak Jeje dan Bu Ina tadi atas sambutannya singkat mengenai acara hari ini. Jadi teman-teman bagi yang belum kenal dengan saya, saya perkenalan dulu. Nama saya Alit Kenyargan. Biasa dipanggil Mbak Alit ya. Tekan Mbak Jeje di layanan kerja medan magang. Jadi sebetulnya untuk sosialisasi pada sore hari ini, penekanannya itu untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti magang normal. Jadi bukan yang dua semester. Jadi yang satu semester saja. Semester ini memang mahasiswa yang mengikuti itu adalah teman-teman D3 perhotelan, D4 teknologi rekansi multimedia, dan beberapa mahasiswa yang barangkali mengulang atau kuliah magang seperti itu. Jadi ini mohon diperhatikan dengan seksama, karena ini sudah mendekati batas deadline ya teman-teman. Jadi sebelumnya, izin saya melaporkan dulu. Jadi sebetulnya untuk periode ganjil ini, ganjil 2023-2024 itu masih mengikuti magang mandiri, magang MSIB, dan magang fakultas. Jadi kecuali dua semester itu ada sekitar 229 mahasiswa di 109 perusahaan. Di mana status secara keseluruhan yang sudah upload ke classroom dan sudah di-grade itu ada 5 mahasiswa. Nih bayangkan nih teman-teman ya, dari 229 ini baru 5 nih yang sudah mengumpulkan dan sudah dinilai. Sedangkan untuk yang sudah mengumpulkan dan masih direvisi atau statusnya belum lengkap, ini ada 4 mahasiswa. Sisanya, ini masih belum tahu nih, sebetulnya seperti apa. Apakah on process upload atau on process penyiasunan laporan atau lain-lainnya gitu ya. Jadi makanya kenapa kami mengadakan sosialisasi ini supaya teman-teman lebih aware untuk pengumpulan berkas ini. Karena nanti kalau teman-teman tidak mengumpulkan, maka otomatis nilai mata kuliah magang tidak akan bisa kami keluarkan. Seperti itu. Nah, jadi untuk awal, untuk awalnya ya teman-teman, ini mohon untuk join dulu. Barangkali bagi teman-teman yang belum join, ini untuk classroom-nya sendiri dibagi menjadi 3 classroom. Pertama, untuk Prodi D4RM bisa join ke kode kelas yang TRV-WK-BB. Untuk teman-teman dari D3 Perhotelan bisa join ke B6-WTZAF. Kemudian untuk Prodi selain TRM dan PH, bisa join ke PGF-3NZI. Ini untuk link, semua link Google Classroom, teman-teman bisa cek di website magang-desas.com University. Itu nanti ada di menu magang, terus menurutnya Google Classroom, paling bawah. Atau bisa langsung diketik aja LKM-Google-Classroom, seperti itu. Ini sudah di screenshot ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi, sebetulnya untuk berkas wajib, ini kembali lagi kami tekankan bahwa untuk berkas wajib itu ada 5 berkas. Yang pertama, laporan akhir magang. Yang kedua, lembar aktivitas harian. Ketiga, nilai dari pemimbing lapangan, nilai dari pemimbing akademik, dan dokumen perjanjian pelaksanaan atau dokumen implementasi kegiatan, di mana kami biasa sebutnya dokumen IA. Untuk laporan akhir magang, ini pastikan teman-teman sudah dicek oleh pemimbing lapangan dan pemimbing akademik. Bagaimana cara kami mengetahui bahwa itu sudah dicek? Itu dengan apakah sudah di tengah tangan atau belum di bagian lembar pengesahan. Jadi, kalau misalkan lembar pengesahan yang masih belum di tengah tangan, itu nanti mohon maaf akan kami nyatakan belum lengkap, seperti itu. Jadi, meskipun teman-teman sudah upload, tapi kalau belum ada di tengah tangannya, itu statusnya akan masih belum lengkap. Jadi, akan tetap kami minta lengkapi. Kemudian yang kedua, lembar aktivitas harian. Ini secara format sudah diubah menjadi per minggu. Jadi, satu row itu teman-teman untuk kegiatan 5 atau 6 hari. Jadi, satu minggu full. Nanti silakan dijabarkan kegiatannya seperti apa. Secara default, kalau teman-teman magangnya dalam durasi 6 bulan, maka itu nanti 26 row yang ada di template itu harusnya full. Kalau misalkan masih kurang, dan ternyata row yang kosong ini ternyata lebih dari 4, maka teman-teman harus melengkapi sisa durasinya. Nanti silakan konsultasi dengan Bersana Wali akan digenapkan ke mana. Apakah ke Prodi, atau ke Lab, atau ke RC, atau ke tempat lainnya. Seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman kurang dari 6 bulan, ini kecuali MSID ya, teman-teman tidak bisa kami keluarkan nilainya, karena dianggap belum memenuhi durasi magang. Kemudian, untuk nilai, baik itu dari pemimpin lapangan, maupun pemimpin akademik, ini tidak perlu dilampirkan. Jadi nanti pengisiannya bisa langsung menggunakan form online, nanti teman-teman cukup pastikan saja, atau mengingatkan kembali ke pemimpin lapangan, atau pemimpin akademik, apabila ternyata nanti saat teman-teman sudah upload ke classroom, masih ada komenan dari kami, nilai belum masuk. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman sudah upload, dari kami tidak ada mention, kalau nilai belum lengkap, maka sudah dipastikan nilai sudah masuk. Seperti itu. Dan yang paling penting terkait untuk dokumen IA, ini nanti filenya terpisah. Jadi untuk lembar aktivitas harian, baik itu menggunakan template LKM, ataupun ternyata dari perusahaan, sudah mempunyai template sendiri, atau sistem sendiri, itu bisa dimasukkan ke bagian lampiran di laporan akhir magang. Untuk dokumen IA, ini tolong jangan dimasukkan ke lampiran. Jadi nanti secara default, yang akan teman-teman upload itu ada dua file. Pertama, laporan akhir magang, dan lembar aktivitas harian dimasukkan ke lampiran, dan file kedua itu adalah dokumen IA. Ini mohon untuk jangan di-rar. Jadi yang di-upload itu berkas PDF-nya, dengan penama file-nya, nama berkasnya, underscore name, underscore nama. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang belum mendownload berkas-berkasnya, nanti teman-teman bisa cek kembali di teldesu.asu.id.id slash dokumen magang F2. Nanti mohon untuk diperhatikan kembali, karena ada beberapa yang menggunakan format baru. Seperti itu. Kalau misalkan sudah menggunakan format lama, tidak masalah. Tapi nanti kami mohon, jika ada revisi dari kami, nanti bisa disesuaikan. Bagi teman-teman yang mengikuti MSID, ini kan sebetulnya untuk deadline pengumpulan di BPA itu kemarin ya tanggal 14, di mana format atau berkas yang harusnya teman-teman upload itu ada 5 file ini. Cuma nanti teman-teman selain upload ke BPA, untuk pengeluaran nilai magang terutama, itu teman-teman juga wajib upload ke kelas rumah magang FVT. Seperti itu. Jadi kita nggak menggunakan berkas yang ditentukan oleh BPA. Jadi nanti berkasnya akan mengikuti seperti ini. Jadi laporan nggak perlu dua kali. Kalau misalkan ini di BPA itu kan kalian ada dua laporan ya. Laporan bulannya dan laporan akhir. Ini tidak perlu dua-duanya. Jadi cukup laporan akhirnya saja. Kemudian logbook. Jadi disesuaikan dengan berkas wajib yang harusnya diupload ke classroom. Selebihnya tidak perlu diupload. Jadi kayak surat pengantar magang, surat penerimaan, itu tidak perlu diupload. Kecuali bagi teman-teman yang magang satu semesternya itu ada di internal tell you. Itu kalau misalkan tidak bisa menggunakan rukumen IA, teman-teman bisa menggunakan surat keterangan telah melaksanakan magang atau sertifikat saja yang dikeluarkan oleh unit tertentu. Seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti bagian dua semester, barangkali ada yang join. Ini teman-teman tidak perlu upload apapun ke classroom. Nanti berkasnya di-upload di semester genap. Jadi untuk semester gencil ini hanya diperlukan nilai dari pemimpin lapangan dan pemimpin akademik. Meskipun tidak perlu diupload, laporannya teman-teman tetap harus progres laporan. Karena nanti laporannya itu akan menjadi proposal proyek akhir. Jadi, mau dipastikan bahwa itu sudah final dan nanti bisa teman-teman upload untuk pengajuan judul PA. Untuk lebih detailnya mengenai teman-teman yang megang dua semester, seperti apa sih prosesnya nanti untuk rekognisi ke PA atau tahap-tahapnya seperti apa sih. Nanti teman-teman bisa mengikuti sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh layanan akademik. Nanti kebetulan, kalau tidak salah, akan dilaksanakan di sekitar akhir bulan ini atau di bulan Februari. Seperti itu. Nah, ini secara detail mengenai dokumen IA, itu teman-teman bisa dilihat. Jadi, nanti yang perlu teman-teman isi atau ubah itu hanya yang kami beri tanda kuning. Yang pertama, itu hari, tanggal, bulan. Kemudian di angka tanggalnya. Kemudian di bagian bawah itu adalah nama jabatan instansi alamat dari perusahaan. Sebentar. Nah, siapa sih yang namanya harus dimasukkan ke dokumen IA ini sebetulnya? Teman-teman bisa memasukkan nama mentor latangan atau atasan di unit di mana teman-teman ditempatkan. Jadi, bisa manajer, bisa asisten manajer, bisa kepala bagian, mentor lapangan langsung juga boleh. Mangga saja. Ini di posisi pihak pertama. Untuk nomor bagian atas, ini tolong untuk diposongi. Jangan diisi apapun. Ini bagian ini. Kemudian, untuk logo perusahaan, ini tolong disesuaikan dan diganti dengan logonya. Bukan logonya yang ditaruh di dalam kotak, tapi kotaknya yang di-replace dengan logo perusahaan. Nah, untuk teman-teman yang dalam satu perusahaan, ini ternyata hanya sendiri. Maka teman-teman tolong gunakan template yang individu. Gimana nanti secara template itu hanya menerangkan bahwa namanya siapa, namanya berapa, program studinya apa, dengan durasi magang, tapan sampai kapan. Ini untuk yang satu perusahaan atau satu instansi itu hanya satu mahasiswa. Untuk teman-teman yang dalam satu perusahaan, ini ternyata ada lebih dari satu, maka tolong nanti teman-teman menggunakan template yang kelompok. Jadi nanti disini bentuknya tabel. Jadi durasi magang, ini tolong diisi rentang tanggalnya, bukan jumlah durasinya. Bukan 6 bulan, bukan 5 bulan, tapi rentangnya. Misalkan dari 16 Januari sampai 16 Juli 2004. Misalkan seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ternyata yang magang itu hanya tiga mahasiswa nih. Berarti kan nanti untuk tabelnya yang diisi hanya tiga row. Berarti ini nanti selebihnya bisa dihapus, kemudian jika masih memungkinkan untuk dijadikan satu halaman, nanti halaman keduanya bisa teman-teman tarik ke atas. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu dipot dua halaman. Kalau misalkan bisa dijadikan satu, maka tolong dijadikan satu saja. Nah, ini nanti pastikan teman-teman bagian tanah tangannya sudah diisi oleh bagian perusahaan. Jadi untuk bagian nama perusahaan dan nama besar terjebatan ini disesuaikan dengan yang ditulis di bagian atas. Kemudian, jika sudah di tanah tangan, teman-teman bisa langsung upload saja ke classroom dengan kondisi posisi pihak kedua ini kosong. Jadi benar-benar hanya yang diberi tanah kuning itu yang dilengkapi. Untuk tanah tangan pihak kedua atau pihak kampus bisa diposongkan saja, langsung di upload, itu nanti sudah kami nyatakan lengkap. Seperti itu. Nah, untuk terkait tambahannya sendiri, ini teman-teman, ini ada beberapa info ya di satu slide ini. Jadi untuk komen yang akan kami berikan di classroom itu nanti ada tiga jenis komen. pertama lengkap. Jika teman-teman saat upload, itu di rentang waktu sebelum melebihi deadline, jadi on time, berkasnya lengkap. Tidak ada revisi sama sekali. Nanti akan kami beri tanda lengkap, kami beri nilai, berarti teman-teman sudah selesai proses magangnya. Jadi tinggal menunggu nilainya kami upload ke igresias. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah di komen lengkap, ini sudah dipastikan bahwa nilainya sudah aman. Kalau misalkan teman-teman ternyata uploadnya melebihi tanggal waktu, batas waktu pengumpulan terakhir, berkasnya lengkap, itu nanti sebetulnya nilainya tetap masuk, tapi kami beri note terlambat dan nanti akan ada sanksi yang dikenakan. Seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang ternyata ada beberapa berkasnya yang belum lengkap, ada revisi atau apapun itu, nanti akan kami beri komen yang belum lengkap dan akan kami jelaskan bagaimana sesuai yang perlu dilengkapi. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman, jadi pengumpulan berkas akhir magang itu sebetulnya di 20 Januari. Karena melihat sampai saat ini di jam 2 siang tadi yang sudah upload itu sekitar 9 orang berarti ya total. Karena yang 5 sudah di grade, 4 masih revisi, sisanya belum. Ini mohon untuk dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin sampai di tanggal 20 Januari supaya tidak tercatat lengkap terlambat. Karena kalau misalkan nanti teman-teman terlambat, nanti akan kami kenakan sanksi. Bagaimana jika ternyata teman-teman magangnya belum selesai? Jadi, ada yang magangnya selesai di Februari misalkan, atau ada yang selesai magangnya di Maret. Maka nanti tolong konsultasikan dengan pelajaran pemimpin akademik, kemudian tolong juga sampaikan ke mentor lapangan apakah bersedia jika nilainya dikeluarkan dulu, tapi teman-teman tetap melanjutkan magang di perusahaan. Seperti itu. Jadi, nilai akan kami keluarkan, tapi teman-teman tetap akan menjalani, tetap menjelaskan magang di situ. Dan ini perlu didiskusikan terlebih dahulu. Kalau misalkan ternyata perusahaannya tidak berkenan, ya maka nanti akan ada diskusi lebih lanjut. Akan ada kebijakan-kebijakan lain lebih lanjut terkait case-case tertentu yang secara khusus perlu untuk dibahas. Untuk sampaikan yang sendiri, seperti yang tadi sudah disepil oleh Bu Ina, ya di awal teman-teman, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, nilai akhir teman-teman akan dikurangi 20 poin. Jadi, kalau misalkan anggap katalah teman-teman dapat nilai akhir, nilai akhir itu berarti prosentase dari 60% nilai pembing lapangan dan 40% nilai pembing akademik, itu secara akhir ternyata 81. Itu kan berarti gradenya A. Kalau misalkan teman-teman dikurangi 20, berarti nanti dia terjun bebas ke 61. 61 itu, kalau saya tidak salah, harusnya ke BC. Atau menuju C. Ini saya agak lupa juga, mohon maaf kalau misalkan ini dan tolong nanti diperaksi. Agak terjun payung kalau misalkan dikuranginya 20 poin. Atau nanti kemungkinannya di downgrade jadi satu tingkat. Jadi misalkan harusnya nilainya dapat A, tapi nanti jadi dapat AB. Harusnya dapat AB, ternyata dapat B. Seperti itu. Jadi nanti ada dua kondisi di mana nanti kami akan konsultasikan dengan lesson point akademik teman-teman. Jadi nanti bergantung kisah seperti apa, tapi pasti akan dikurangi poinnya. Seperti itu. Secara keseluruhan, ini yang perlu kami sampaikan. Di mana yang perlu teman-teman perhatikan bahwa batas input nilai magang itu adalah di 10 Februari. Jadi kalau misalkan teman-teman masih belum mengumpulkan di tanggal 10 Februari, maka teman-teman wajib untuk mengambil ulang mata kuliah magang di semester genap nanti. Jadi itu sudah sangat terlambat. Karena harusnya teman-teman start magang itu dari bulan Juni, itu sudah bisa berangkat Juni kemarin. Jadi harusnya Januari ini sudah selesai semua. Dan kalau misalkan ternyata diperbolehkan pengeluaran nilainya lebih awal, maka teman-teman bisa keluar nilainya. Tapi kalau ternyata teman-teman masih belum menyelesaikan pemberkasan, belum upload sama sekali, atau teman-teman sudah upload, masih ada revisi, tapi tidak diperbaiki sama sekali, maka itu juga nanti akan termasuk ke tidak selesai. Melebihi tanggal 10, teman-teman wajib untuk mengulang mata kuliah magang. Apakah nanti secara default harus mengambil mata kuliah magang? Nanti akan diinfokan oleh dosen pembeling akademik atau dosen awal di teman-teman masing-masing di saat akhir masa input nilai, seperti itu. Jadi nanti untuk pengecekan classroom, nanti akan kami lakukan secara berkala, teman-teman, antara setiap hari tiga kali dalam sehari atau satu minggu tiga kali. Untuk kapan nilai magang ini akan kami submit ke Igresias? Sebetulnya nanti akan kami submit di pengumpulan berkas akhir magang di 20 Januari yang maksimal. Nanti kami akan mulai submit ke Igresias itu sekitar di tanggal 21. Jadi nanti secara berkala sampai tanggal 10 Februari, itu nanti kami akan cicil sedikit-sedikit mana saja yang perlu di submit ke Igresias. Tapi bukan berarti tiap hari akan kami submit langsung ke Igresias. Karena kami submitnya itu gelondongan, jadi bukan per orang. Jadi harus menunggu dulu berapa banyak data baru kami submit ke Igresias. Jadi ini penting sekali, mau diperhatikan kembali, maksimal sekali 10 Februari. Dengan note, itu pasti sudah ada pengenaan sanksi magang. Lebih dari itu, teman-teman, akan dipastikan itu bisa mengulang kembali mata kulih magang di semester genap dari 2023 2024. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah join pada kegiatan hari ini, teman-teman bisa scan markotnya atau bisa langsung klik linknya teldesu.se.id setelah daftar hadir kegiatan LKMVT. Untuk teman-teman yang menghadiri acara ini, nanti bisa kami buatkan sertifikat pengikut ceritaan sebagai beserta webinar. Seperti itu. Jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, konsultasikan, atau ada yang masih bingung-bingung, Mbak, ini gimana ya? Saya nggak paham. Mbak, ini kayak gimana ya? Nanti bisa disampaikan saja nanti saat tanya-jawab. Seperti itu. Terima kasih banyak. saya kembalikan ke Mbak Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ali tentu pengaparannya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya di kolom chat. Masuk. Kedengeran nggak teman-teman suara saya? Nggak kedengeran, jangan-jangan. Oh, kedengeran. Oke. Aman ya berarti ya? Oke. Aman, Kak. Baik. Terima kasih Gilbert. Yang selanjutnya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang tadi kami langsung jawab di chat ya teman-teman. Nah, untuk yang belum dijawab, mungkin kita jawab saja di sesi ini. Ini sudah masuk ke sesi diskusi ya atau tanya-jawab teman-teman. Mangga, kalau ada yang mau open mic, boleh. Yang chat di Zoom juga boleh. Tapi kita lebih prefer open mic ya. biar komunikasinya dua arah. Untuk formulir daftar hadis sudah bisa diisi Ahmad Pelepi, Mangga. Kemudian ada pertanyaan dari Anissa Benedikta. Izin bertanya, kalau yang magang internal itu kan hanya 4 bulan, tidak sampai 6 bulan. Itu bagaimana ya? Apakah harus menambah durasi atau bagaimana? Anissa ini dari periode yang akan melaksanakan magang di periode genap 2324 ya? Anissa bisa open mic? yang dari September saya mengambilnya. Kamu mulai dari September? Berarti mengambil magangnya diganjil kan ya? Ganjil 2324? Iya. Berarti kamu kalau mulai September kan harus selesainya berarti di Maret ya? Untuk 6 bulan. Iya, harusnya kalau 6 bulan. Cuman kalau dari saya kan magang internalnya di Selo. Nah, di Selo itu dikasih taunya sampai Januari aja. Jadi 4 bulan magang internalnya. Kita sih nggak ada pemotongan ini ya. Nggak ada pemotongan durasi ya. Jadi walaupun kamu magangnya di internal itu durasi tetap 6 bulan. Tapi bedanya kalau di internal mungkin kamu bisa lebih fleksibel untuk mengikuti kegiatan perkulian dan menuntaskan kewajiban kamu magang. Oh, iya. Berarti harus 6 bulan. Tuh, harus 6 bulan. Berikutnya ya, Anissa ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya, Berian Sangapta, mohon izin bertanya, Mbak, saya tahu mengupload berkas MSIB ke BPA. Berkas apa saja yang harus saya upload kembali juga ke classroom dan terima berkas yang telah saya kirimkan ke BPA. Oke. Di-upload ulang semua yang kamu upload ke BPA, ke kita, plus IA-nya. Berian Sangapta ya. Cuman kalau misalnya ada kendala dalam pembuatan IA oleh institusi terkait atau tempat kamu pelaksanaan magang nanti boleh di-infoin ke LKM. Oke, selanjutnya. Dari Alia Putri Gusti Ramunaf izin bertanya untuk magang satu semester di semester genap ini, apakah akan ada sosialisasi lagi atau tidak ya? Untuk pelaksanaan semester genap, ini sudah ada sosialisasinya kemarin ya, pendaftaran ya. Untuk selanjutnya tidak akan ada lagi paling nanti menjelang akhir saat pembekalan untuk laporan akhir saja. Oke. itu yang kenap ya, si L-nya. Oke, lanjut dari Angga Adi Pratama. Permisi, Bu, saya magang tanggal 28 Agustus, sedangkan sampai sekarang itu waktunya belum sampai 6 bulan. Bagaimana ya, Bu? Nah, untuk teman-teman yang pelaksanaan magangnya terlambat, sehingga akibatnya adalah teman-teman selesai magangnya juga telat, itu tidak ada perubahan dengan pengumpulan laporan ya, teman-teman. Jadi, tetap di 20 Januari. Jadi, teman-teman silakan buat laporannya dan lembar aktivitas hariannya sampai 28 Januari dikomunikasikan ke perusahaan bahwa saat kalian minta nilai, itu komunikasikan sebagai nilai magang sementara. Seperti itu. Jadi, teman-teman uploadlah ke Classroom tuh, sesuai datang dari FPM ya. Tapi, pelaksanaan magang tetap tuntaskan sampai akhir. Walaupun kalian sudah ngantongin nilai, tapi tanggung jawab di tempat magang itu tetap diselesaikan sampai akhir. Jadi, kalau misalnya kalian selesainya magang di Februari atau Maret, ya selesaikan sampai Februari dan Maret. Tapi, nilainya tetap dikumpulkan di Januari. Seperti itu. Nah, membahasakannya ke perusahaan adalah meminta nilai magang sementara. Bukan nilai akhir. Itu ya. Bisa ditangkap ya Angga Adi Pratama. Oke. Selanjutnya dari Kaniza Nurushifa, izin bertanya, Kak, jika semester ganjil kemarin mengikuti MSIB, lalu semester depan MSIB kembali di perusahaan yang sama, terhitungnya satu semester apa dua semester ya, Kak? Jalurnya MSIB, kalau jalurnya MSIB juga, ya berarti hanya MSIB saja. Karena kalau MSIB itu kan administratifnya beda ya, teman-teman ya. Administratifnya itu sesuai dengan tempat-tempat yang udah dikasih sama Pemendikbud. Kalau magang dua semester, itu kan administratifnya ya hanya satu laporan bisa merekognisi sampai PA. Kalau MSIB ya berarti yang direkognisi adalah mata kuliah semester genapnya, kecuali PA. Karena PA juga template-nya beda sama laporan akhir dari MSIB. Jadi bukan dua semester. Karena kamu lanjutnya jalur MSIB lagi. Kecuali kamu mahasiswa TRM dan lanjutnya sebagai magang ekstensi. itu bisa ngikutin template dari LKM. Tapi kalau kamu mendaftarnya lanjut ke MSIB lewat kampus merdeka yang administratifnya itu sudah ada template sendiri, ya nggak bisa karena administratifnya beda. itu. Dijawab ya, Kanza, ya. Oke. Selanjutnya ke... Oke, Bimo udah dijawab sama Mbak Alit, ya. Sip. Teman-teman lainnya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ada yang masih bingung-bingung. Ini Hamin berapa ya? Hamin berapa pengumpulan? Jadi, izin bertanya. Hamin lima hari. Hamin enam ya sama hari ini. Ya, gimana Dita? Atau nggak? Maaf, nggak bisa on-camp ya Mbak. Ya, nggak. Kalau misalnya extend itu berarti nanti kita tinggal minta ke perusahaan itu ya Mbak untuk magang. Karena di semester ini kan kebetulan aku magang mandiri. Terus niatnya di semester 8 mau extend dari pro di TRM gitu Mbak. Betul. Jadi, kalau program magang extensi dari TRM itu sebenarnya kalau misalnya kalian komunikasi ke perusahaan dan perusahaan juga ngerasa puas sama kinerja kalian kan otomatis mereka nggak akan keberatan untuk mengeksten masa magang kalian ya. Karena kan hubungannya sudah baik, kinerjanya juga sudah bagus gitu di perusahaan. Tapi nanti administratifnya paling kalau dari perusahaan itu bisa menerbitkan surat rekomendasi untuk perpanjangan durasi magang. Gitu. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang minta dari kita ada surat perpanjangan masa magangnya. Nah, itu nanti Mbak dikomunikasikan ke Prodi seperti itu. Terus nanti untuk pengumpulan suratnya di mana ya Mbak? Ngumpulin surat dari perusahaannya. Iya, yang ekstennya itu. Ke form konfirmasi penerimaan magang aja. Di situ sudah ada pilihan untuk jenis magang ekstensi untuk D4RM. Oke, makasih Mbak. Oke, selanjutnya selanjutnya dari Sabrina Zahra Zahira Kak, maaf izin bertanya tadi saya lihat Kak Jizi menjawab bahwa tanda tangan pembeding itu boleh bahasa atau digital kalau untuk chat perusahaan itu bagaimana ya Kak? Terima kasih sebelumnya. Kalau di kita sih biasanya kalau digital ya digital semua ya termasuk chatnya teman-teman. Kalau misalnya bahasa ya bahasa semua termasuk chatnya juga. cuman kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan yang keberatan ngasih chat online ya baiknya diseragamkan bahasa semua aja dari awal sampai akhir. Sudah gitu. Oke, sami-sami. Sama-sama. Untuk teman-teman yang belum buka template sama sekali nah ini kan karena udah hamil 6 ya teman-teman kami sarankan secepatnya dicek-cek dulu biar biar bisa diukur nih apa aja yang nanti kalian akan minta tanah-tanahan ke perusahaannya jadi jangan pepek-pepek waktu. Kalau misalnya kalian magang jenis magangnya magang mandiri terus di satu perusahaan itu kalian ada bareng-bareng sama teman FIT lain itu IA-nya bisa digabungin ya bisa jadi kelompok kayak yang disampaikan Mbak Ali tadi. Jadi gak usah satu-satu ngajuin IA kadang-kadang kan ada perusahaan yang tidak mau dirimutin secara administratif ya makanya kita ada menyediakan template IA-nya yang berkelompok walaupun kalian daftarnya sebenarnya sendiri-sendiri sih ke perusahaannya itu gak masalah IA-nya bisa digabungin. Ada lagi yang masih bingung-bingung? Udah ingin bertanya. Iya, memangkah Kaniza? Itu kan tadi sebenarnya dijelaskan kita ngumpulinnya dua aja yang laporan magang sama lampirannya itu yang ada lembar aktivitas semingguan itu sama IA eh sama IA ya kalau gak sama nah kalau yang apa namanya surat pengakuan industri berarti disatuin di lampiran di itu juga ya laporan magang sama penerimaan magang gitu kan ada tuh kan di itunya from penerimaan magang soalnya dari dari perusahaan aku tuh kayak cuma email gitu doang buat buat apa namanya biar yang untuk penerimaan itu aku pakai form yang dedikasi dari template-nya kita itu itu buat penerimaan ya maksudnya Kaniza? Iya iya Kak itu apa sih namanya aku nanyanya itu disatuin ke dokumen laporan magang atau enggak gitu jadi sebetulnya kalau teman-teman merasa bahwa perlu nih atau mau nih memasukkan surat penerimaan surat pengantar itu bangga-bangga aja boleh nanti masuk ke lampirannya oh iya tapi paling nanti diurutin jadi dari pengantar ke penerimaan terus ke apa-apa-apa gitu oh iya sama ini Kak ada dua versi ya template-nya laporan magang dan agak bukan enggak enggak terlalu beda cuman di bab tiga tuh yang versi dua lebih ini maksudnya kerangkanya lebih 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 teliti lagi sebaiknya dipakainya yang mana saya udah pake yang versi satu apakah harus ganti ke versi dua atau enggak jadi sebetulnya untuk template laporan magang yang kami sediakan di folder itu kan ada dua template untuk yang satu magang normal yang satu untuk teman-teman yang ikut magang dua semester jadi Haniza tinggal ikuti template laporan yang untuk magang normal aja jangan pakai template magangnya dua semester itu jelas beda template-nya gitu terima kasih Kak oke terima kasih kembali untuk pertanyaan dari Duta Subayang kontak persen yang bisa dihubungi kalau misalkan teman-teman bertanya terkait proses pelaksanaan magang pemberkasan penilaian teman-teman bisa kontak langsung ke saya kalau untuk proses penelastaran sampai ke penerimaan teman-teman kontaknya ke Mbak Jeji harusnya sih sudah ada beberapa nomor saya kesebar ya teman-teman kalau nggak salah sudah ada yang kontak saya soalnya maaf Mbak mau tanya lagi boleh kalau misalnya kita kan extend nih magang dari magang mandiri extend 4 bulan jatuhnya berarti 10 bulan ya berarti itu kita harus bikin TA lagi kah atau gimana ya Mbak nanti di akhir lannya itu kita mahasiswa TRM bukan iya TRM Mbak kalau misalkan TRM kamu ikut magang extensi itu setau saya direkognisi ya proyek akhirnya jadi di semester 8 itu merekognisi mata kuliah dan PA tapi ini saya juga kurang paham detailnya seperti apa model rekognisinya apakah nanti akan tetap ada dua laporan atau seperti apa nanti bisa di konsultasikan langsung ke koordinator magang atau ke prodi ya untuk Dita jadi saya untuk jawab ya jadi magang extensi itu hanya ada di prodi ini ya prodi TRM jadi jadi kenapa bener-bener mikian karena dilaksanakan di semester ganjil kan jadi magangnya itu di kurikulumnya di semester ganjil kemudian kalau perusahaannya cocok dan masih perform itu bisa diperpanjang nah kalau yang kayak gitu apakah masuk ke magang dua semester atau dan lainnya itu nanti bisa ditanyakan ke ini ya ke mana ke prodinya seperti apa kalau dari kami sendiri kalau magang dua semester kalau dari kami ini ya itu kan magang dua semester dari awal sudah di apa diklaim atau dinyatakan bahwa magangnya itu memang minimal sembilan bulan di perusahaan itu ya maksimal dua belas bulan gitu jadi kalau misalkan magang ekstensi itu kan di kami dicatatnya magang satu semester kemudian nanti ekstensi berarti kan di total jadi sepuluh bulan nah apakah itu jadi madu semua atau enggak nah itu ditanyakan aja ke prodinya masing-masing jadi karena magang ekstensi itu hanya ada di prodi TRM nah kemudian untuk mahasiswa yang magangnya ekstensi kalau magangnya mandiri atau perusahaannya memang belum bekerjasama dengan FIT atau TELU itu harus segera apa mengajukan dokumen kerjasama ya ini paralel aja mahasiswanya magang kami dari LKM-nya membuatkan dokumen kerjasamanya gitu ya kenapa penting buat kami membuat dokumen kerjasama itu untuk pelindungan bersama sih buat mahasiswa juga supaya tidak dirugikan karena di dalam dokumen kerjasama itu nanti ada hak dan kewajiban perusahaan yang harus dipahami oleh perusahaan dia harus apa aja dan kita juga sebagai institusi pendidikan harus melakukan kewajiban apa aja gitu ya jadi itu sebenarnya perlindungan buat kita semua ya jadi menghindari apa kerugian ya khususnya di sisi mahasiswa jadi kalau misalkan kamu ada yang magang ekstensi ya saya harapkan nanti juga kami ke apa ke prodi TRM-nya juga kami akan sampaikan untuk yang magang ekstensi agar disampaikan kepada kami perusahaannya yang mau ngontak boleh dari TRM boleh dari LKM biasanya dari LKM ya yang ngontak ke perusahaannya untuk kita sama-sama mengejukan dokumen kerjasama baik Mbak terima kasih ya Mbak terkait yang magang ekstensi kan KLKM perlu ngasih surat untuk pertanian atau misalnya bisa ya itu gak nyediain gimana ya soalnya udah terikat kontrak kerja gitu siapa yang gak nyediain perusahaannya iya soalnya udah jatuhnya kayak kontrak kerja gitu soalnya yang karena itu kontrak kerja gitu kamu berarti sudah ada gaji di kontrak kerjanya berarti sudah bergaji udah berarti kamu klaimnya sebagai magang kerja aja jangan sebagai magang ekstensi kalau magang kerja juga sama itu juga bisa merekomisi PA jadi nanti kamu isi di genap sekarang kamu isi pendaftaran dan pendataan magang itu jenis magangnya magang kerja terus disana nanti di pertanyaan komnya itu akan meminta kontrak kerja kamu kamu upload disana setelah itu kamu isi kom konfirmasi penerimaan konfirmasi penerimaan dan penolakan magang itu statusnya diterima untuk magang kerja nanti kita cek kontraknya disana oke kamu mau nanya ini juga saya nanya ke seseorang selama kayak saya di perusahaan yang sama nah itu punya problem sama saya gitu kan dia tuh daftar magang kerja juga tapi ada problem di semester 8 karena statusnya magang kerja bukan magang itu gimana ya paling kita komunikasiin dulu ke Prodi ya soalnya kalau sebenarnya kalau kalian direkognisi sebagai magang kerja justru itu nilai poinnya harusnya lebih plus daripada magang esensi karena statusnya kan kalian sudah diserap lebih dulu nih sebelum masa kelulusan dan itu kalau untuk institusi pendidikan nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan magang esensi gitu nanti paling kita komunikasiin dulu ke Prodi ya tapi untuk sementara statusnya kamu isi magang kerja aja oke oke kalau boleh tahu saya follow up lagi itu ya kakak tingkat sebelumnya itu yang magang kerjanya ketika ada kendala itu komunikasi dengan dosen siapa boleh di JAPRI ke ini ya private chat di Zoom ya enggak ya oke 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 baik dari teman-teman lain apakah masih ada yang ingin ditanyakan Mbak mau tanya kalau misalkan buat magang MBKM semester depan itu harus konfirmasi lagi ke LKM apa langsung ke Prodi aja untuk semester depan yang semester genap ini iya yang semester genap MBKM batch 6 batch 6 iya tetap konfirmasi penerimaan lagi di kita atau kalau enggak yang penting tercatat di BPA sih nanti kita soalnya kalau MSIB itu pasti konfirm lagi ke BPA siapa aja yang diterima siapa aja yang enggak terdaftar di BPA-nya itu apakah yang kemarin ngisi form di LKM apa gimana kalau BPA itu ngeceknya harusnya udah by systemnya ya kan kalian yang batch 6 udah by system oh iya gitu makasih Mbak oke untuk yang ikut MSIB semester depan batch 6 karena di semester revansah itu ini ya PA itu di semester genap ya revansah untuk yang TRM ya iya di semester 8 semester 8 ya berarti enggak bisa MSIB-nya harus pilih yang magang bersertifikat ya bukan yang studi independen karena untuk rekognisi mata kuliah magang itu hanya magang bersertifikat MSIB tapi MSIB-nya yang magang bersertifikat jadi bukan yang studi independen ya supaya bisa direkognisi ke mata kuliah magang jelas enggak ini berlaku untuk semua prodi ya jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang mau ngambil MSIB di semester depan genap 2023 nah karena genap 2023 ada mata kuliah magang maka MSIB-nya harus yang ambil magang bersertifikat bukan yang studi independen ya oh iya ini tambahan info untuk teman-teman ya jadi untuk form nilai Google Form itu untuk pemimpin lapangan nanti akan saya cek dari email-nya kalau dari email-nya ternyata itu adalah email Gmail dari teman-teman maka nilainya tidak akan saya akui karena yang harusnya sapi nilai itu adalah mentor lapangan bukan mahasiswa termasuk juga nilai pemimpin akademik nilai pemimpin akademik itu yang akan diakui dan yang bisa mengakses itu adalah dosennya menggunakan email TAS Telkom University jadi kalau teman-teman iseng mau coba pasti enggak akan bisa buka link-nya khusus untuk yang nilai pemimpin akademik karena yang bisa akses hanya dosen seperti itu untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ya untuk yang mentor lapangan juga sama kalau misalnya ternyata yang sapit bukan dari mentornya jadi nanti saya lihat dari email kalau ternyata emailnya ini bukan email punya instansi ataupun bukan dari mentor lapangannya dan saya cek di pendaftaran ternyata itu email teman-teman mahasiswa maka nilainya tidak akan diakui seperti itu izin bertanya ibu berarti otomatis untuk penilaian pemimpin akademik kita tidak usah jadi kita hanya lapangan saja atau bagaimana jadi gini setelah kamu menyelesaikan magang itu kan biasanya ada presentasi ya ke dosen pemimpin akademik jadi nanti setelah presentasi itu nanti ingatkan kembali bahwa bapak ibu nanti tolong jangan lupa untuk submit nilai magang saya seperti itu jadi sebetulnya baik itu pemimpin lapangan atau pemimpin akademik yang akan submit itu bukan mahasiswa tapi langsung dari pemimpinnya masing-masing kalau pemimpin lapangan berarti kan dari mentornya di perusahaan atau di hotel kalau yang perhotelan kalau pemimpin akademik yang akan submit berarti dari dosennya seperti itu mahasiswa hanya ke classroom saja untuk nilainya baik bu sama satu lagi mau tanya kan itu ada penilaian lapangan ya yang lapangan kita tuh datangin langsung eksekutif setnya atau head departmentnya kita langsung menyedorkan nilainya langsung tapi tidak tahu itu pakai nilai pakai email saya apakah tetap tidak dianggap atau bagaimana kalau bisa pakai email dari personalnya ya atau email hotel kecuali kalau ternyata kan ada beberapa hotel yang punya form nilai sendiri kalau misalkan ada form nilai sendiri itu boleh di upload kalau yang dari hotel jadi sebaiknya lebih baik pakai email hotel dimana email pribadi yang email pribadi mentornya boleh email pribadi kamu jangan terima kasih banyak ibu iya siap nah ini yang saya ingat ada beberapa hotel yang punya form nilai sendiri kalau mau itu yang di upload juga boleh tidak masalah permisi ibu iya ini yang saya tuh sebenarnya form nilai pembimbing yang lapangannya sudah diisi jadi itu sama mentornya tapi dia tuh bilangnya mau pakai email saya itu saya minta isi lagi atau gimana jadinya atau mungkin saya minta return word dari dia bahwa dia yang isinya gitu tuh gimana saya udah terlanjur ke submit waktu itu tuh loginnya pakai email kamu atau pakai laptop kamu email saya jadi saya minta nilai ya minjem hp saya ngerjainnya di hp saya otomatis pakai email saya itu nanti kita konfirm lagi ke ini ya nanti kita kontak ke hotelnya buat konfirm nilai oke terima kasih ibu oke terima kasih kembali untuk link itu jelas beda ya untuk pembimbing akademik dan pembimbing lapangan nanti teman-teman bisa share ke mentornya untuk pembimbing lapangan kalau untuk pembimbing akademik bisa direminder aja kalau dari link harusnya Regen Harsin sudah tahu linknya di mana ada lagi kan yang ingin ditanyakan teman-teman terima kasih untuk di dokumentasi implementasi kegiatan yang template EI individu itu kan ada nomor nah itu nomornya diisi berapa ya di kosongin aja oh nomornya di kosongin aja berarti langsung lompat ke SEM05 gitu iya kamu upload ke classroomnya dalam keadaan kosong aja nanti diisinya sama LKM setelah kalian udah upload ke classroom wah terima kasih oke untuk form nilainya kita bantu share kembali di chat zoom ya teman-teman ya untuk pembimbing lapangan online yang di atas untuk pembimbing akademik yang form online-nya di bawah maksudnya itu form online ya bukan pembimbingnya yang online form nilai online udah lagi yang ingin bertanya adik-adik oke baik jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin bisa dicukupkan oh ada mongko bimu apa tuh bimu oh ada tuh Ahmad Fabiansyah ya Kak izin bertanya jika saya sudah terancur pengisi nilai di form dengan email sendiri tetapi saya punya bukti tertulis bukti nilai dari perusahaan plus cap perusahaan apakah harus saya mengisi ulang dengan menggunakan email pemimpin lapangan upload ulang lagi aja berkasnya di upload ke classroom si siapa namanya Ahmad Fabiansyah si buktinya itu di upload ke classroom oke emang gak sami-sami bimu mau ada yang kita tanya lagi oh laporannya kamu print terus tanda tangannya pada bahasa itu nanti setelah itu kamu scan nah setelah kamu scan kan bentuknya jadi soft copy tuh soft file itu yang kamu upload ke classroom begitu aman ya bimu iya tuh masa setengahnya oh kalau mau ya bagian tantangannya aja yang kamu scan boleh atau semuanya di scan juga mangga izin pertanyaan lagi bu untuk plottingan pemimpin semester genap dilihat di mana ya bu loh semester genap belum mulai ya Alia ya nanti semester genap itu baru mulai di 22 Januari plotting pemimpin akademiknya akan start mungkin di Maret setelah kalian registrasi jadi registrasi dulu mata kuliah kemudian kami pastikan kalian mengambil mata kuliah yang harusnya kalian ambil dan lain sebagainya masuk masa PRS untuk make sure lagi kalian benar ambil mata kuliah dan lain sebagainya baru kita plotting gitu jadi kemungkinan di Maret kalau untuk anak genap gitu ya jadi kalau selama pelaksanaan magang dari Januari sampai Maret misalnya ada kendala mau diskusi sama dosen itu sementara sama dosen wali dulu gitu misalnya anak-anak MSIB anak-anak MSIB itu kan dari awal udah ditanya tuh dosen pemimpin akademiknya akan dengan siapa dan itu kan kalian akan tanya ke Prodi nah kalau Prodi sudah menunjuk misalnya dosen A ya berarti kalian akan dengan dosen A gitu terjawab ya Alia ya kalau cap basah yang di-scan terus dipindah ke software nggak apa-apa ya Bu nggak apa-apa jadi yang di-scan itu hanya bagian-bagian yang di tanah tangan itu nggak apa-apa Mbak Lid mau izin bertanya Mbak Lid ya gimana Prozan Mbak Lid oh iya aku mau nanya ini aja sih Mbak Jeje terkait masalah lampiran ya sesuai dengan template aku baca sih rata-rata memang hampir semuanya opsional ya Mbak Jeje kalau misalnya aku memang tidak mau melampirkan apa-apa apakah bagian lampiran aku hapus sekaligus yang ada di daftar isi atau tetap isi aja ada lampiran tapi kosong gitu Mbak Jeje jadi daftar isi itu jadi untuk daftar isi di bagian laporan itu nanti tolong teman-teman sesuaikan dengan yang teman-teman cantumkan di laporan jadi misalnya ternyata ada subab yang tidak teman-teman masukkan ya tolong di update daftar isinya kalau di lampiran ada yang nggak dilampirkan ya di update aja gitu jadi biar konsisten antara daftar isi sama isi laporannya jadi kalau misalnya aku nggak mau lampirin apa yang ada di lampiran ya mending di hapus tapi di daftar isi jangan lupa untuk di hapus juga gitu ya Mbak betul-betul oke makasih Mbak Lid oke udah lagi yang ingin ditanyakan adik-adik masih ada spring date lagi akhir aku mau nanya ya Mbak gimana Paneja aku apa namanya output dari tugas-tugasnya kan rata-rata petnya gitu kayak Google Slides itu boleh dimasukin ke lampiran gitu nggak kayak DSS gitu sebagai bukti dari hasil tugasnya apa nggak usah untuk di dalam lampiran sebagai lampiran atau sebagai laporan lampiran soal ini biar untuk untuk masih tahu itu output tugas aku gitu oh ya emang nggak aja sih sebenarnya kalian itu detail laporannya maksudnya secara teknik secara teknis akan melampirkan apa yang kalian kerjakan itu ranahnya adalah bimbingan ke pembimbing akademik nah kalau ke LKM itu yang penting kalian templatenya seperti ini dokumen-dokumen yang di upload adalah ini 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 nah sisanya selebihnya itu untuk laporan secara teknisnya itu kalian bimbingannya ke pembimbing gitu apakah dalam pengerjaan tugas itu didetailkan lagi ada screenshot apa screenshot apa itu ke pembimbing oke 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 gak sih Kak iya Samsung memang gak tadi Dio open mic kayaknya Dio ya ada lagi yang bertanya adik-adik oke oke baik jika tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin bisa dicukupkan apabila teman-teman masih ada pertanyaan bisa ke layanan onsite atau ke layanan online ya layanan online nya terpisah untuk pelaporan seputar pelaporan itu bisa ke Mbak Alit kalau seputar pendaftaran bisa ke saya baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua mudah-mudahan di tanggal 20 kami bisa melihat classroom yang udah full dengan laporan-laporan teman-teman ya mudah-mudahan tidak ada revisi dan lain sebagainya menjelang akhir pelaksanaan magang mohon tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nama baik teman-teman semua maupun menjaga nama baik fakultas dan universitas baik kalau begitu kami akhiri dari LKM mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara pada sore hari ini kami akhiri Assalamualaikum Wr Wb selamat sore dan terima kasih teman-teman dadah sampai berjumpa di lain waktu terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman yang belum isi presensi oh iya itu bisa jadi TAK teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman